Intro Ini kisah seorang mayor pendukung G30 SPKI yang merasa putus asa setelah gerakan tanggal 30 September yang didukungnya gagal karena ada aksi balasan yang dimotori pangkostrat Mayjen Soeharto di Jakarta Mayor pendukung G30 SPKI itu adalah Mayor Mulyono Kepala Urusan Teritorial Korem 072 Pamungkas bersama Seperti apa ceritanya? Simak video ini Dikutip dari buku Tragedi Nasional Percobaan Kup G30 SPKI di Indonesia yang disusun Nugrohonoto Susanto dan Ismail Saleh Pada malam hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 Wirio Martono dari Biro Khusus PKI Yogyakarta mengadakan pertemuan dengan rekan-rekan sekomplotan dari Angkatan Darat di Markas Korem Pertemuan ini dihadiri oleh 3 anggota Korem Yakni Mayor Mulyono, Mayor Kartawi, Kepala Seksi 2 Operasi Dan Kapten Kusdipjo, Kepala Seksi 3 Personalia Juga hadir, Mayor Wisnuraji, Komandan Batalion L Dan Kapten Sukarman, Perwira Intelijen Komando Distrik Militer Sleman Pimpinan PKI ini membicarakan kejadian-kejadian yang berlangsung di Jakarta Dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di Yogyakarta Tulis Nugrohonoto Susanto dan Ismail Saleh dalam buku yang disusunnya Sesudah pertemuan itu, Mayor Mulyono menandatangani pengumuman pertama dari gerakan 30 September di Yogyakarta Yang memberitahu kepada masyarakat bahwa telah dibentuk sebuah dewan revolusi di daerah tersebut dengan dia sendiri sebagai ketua Pengumuman itu disiarkan oleh stasiun radio setempat Diucapkan oleh seorang bintara di bawah pengawasan Mayor Kartawi Pengumuman tersebut disusul oleh pengumuman yang lain Satu diantaranya adalah pengumuman nomor 4 garis miring 10 garis miring 1965 Yang aneh isinya dan disiarkan pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 Isinya, antara lain, pernyataan resmi dari gerakan 30 September Pusat yang melukiskan pertemuan Presiden Sukarno dengan para pimpinan dari gerakan 30 September Yang katanya Juga dihadiri oleh Menteri Panglima Angkatan Laut Angkatan Udara dan Kepolisian dan juga oleh Brigadir Jenderal Suparjo Serta para Komandan Batalion Para 454, Diponegoro dan Batalion 530 Brawijaya Menurut pengumuman itu, Presiden menerima laporan tentang pembersihan para jenderal dengan santai Dan memberikan restunya kepada gerakan itu Selanjutnya pengumuman itu menuduh Jenderal Suharto sebagai perampas komando Angkatan Darat Konsep pengumuman ini diberikan oleh Wirio Martono kepada Mayor Mulyono Wirio Martono mendapatkannya dari Sudiono Yang mengatakan menerima konsep itu dari seorang yang baru tiba dari Jakarta malam sebelumnya Pada tanggal 2 Oktober, Parsidi seorang anggota Komitus Seksi PKI Yogyakarta Menyelenggarakan suatu demonstrasi untuk mendukung Dewan Revolusi Demonstrasi tersebut jelas suatu usaha pihak PKI Pesertanya adalah anggota-anggota SOPSI, Pemuda Rakyat, CGMI dan IPPI Yang semuanya adalah organisasi sayap PKI Para peserta demonstrasi menuju ke Markas Korem Mereka diterima oleh Mayor Kartawi yang bertindak atas nama Mayor Mulyono Ketua Dewan Revolusi Yogyakarta Kemudian pada tanggal 3 Oktober tahun 1965 Ketika diketahui bahwa usaha gerakan 3 September telah gagal di tempat lain Wiryomartono mendatangi Mayor Mulyono dan berusaha membujuknya untuk mempertahankan kedudukan gerakan di Yogyakarta Namun menurut Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh Ketika itu Mayor Mulyono sudah putus asa Bahkan Mayor Mulyono sudah merencanakan untuk kabur Pada malam keesokan harinya Wiryomartono sekali lagi mengadakan pertemuan dengan para anggota utama komplotan Yakni Mayor Mulyono, Mayor Kartawi, Mayor Wisnuraji, serta Kapten Sukarman Ia menganjurkan kepada para perwira tersebut untuk menemui panglima daerah militer di Ponegoro Brigjen Suryo Sumpeno Ketika ia datang di Yogyakarta untuk melantik pejabat komandan Korem baru Para perwira itu harus mempertanggungjawabkan segala apa yang telah mereka lakukan kepada panglima Akan tetapi malam keesokan harinya Setelah upacara di Korem itu Wiryomartono berubah pikiran dan menganjurkan kepada Mayor Mulyono untuk melarikan diri dan bersembunyi di Surakarta Ia menawarkan rumahnya sendiri sebagai tempat perlindungan Menyetuju rencana itu dan melarikan diri ke rumah Wiryomartono di Surakarta Kemudian setelah itu Mayor Mulyono lari ke sebuah dusun di pinggir Boyolali Di tempat ini akhirnya ia ditangkap Mengutip skripsi berjudul Peranan Sarwo Edi Wibowo dalam penumpasan gerakan 30 September tahun 1965 di Jakarta dan Jawa Tengah Yang disusun gandhi Ramadan diceritakan sepenggal cerita dari operasi penumpasan yang dilakukan pasukan RPKAD di Boyolali, Jawa Tengah Termasuk di dalamnya kronologi penangkapan Mayor Mulyono Ketika itu, Boyolali termasuk daerah basisnya pendukung PKI Bahkan Bupati Boyolali, Suali Dwi Joes adalah pendukung PKI Saat itu, saat Brigjen Suryo Sumpeno sudah bisa kembali menguasai kendali kodam di Ponegoro yang sebelumnya sempat lumpuh Karena banyak perwira yang mendukung G30 SPKI Keadaan jadi berbalik Para perwira yang mendukung G30 SPKI pun kocar kacir melarikan diri Beberapa menyerahkan diri Nah, salah satu perwira yang melarikan diri itu adalah Mayor Mulyono Mayor Mulyono tak lain adalah adalah perwira Korem 072 Pamungkas Yogyakarta Yang memerintahkan penculikan terhadap dan rempah mungkas Kolonel Katamso Dan kepala stafnya Letkol Sugiono setelah dapat perintah dari Wiryo Martono Pimpinan Birohusus PKI Yogyakarta untuk menyingkirkan Kolonel Katamso Pada akhirnya Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono petinggi dibunuh dengan keji di daerah kentungan Jawa Tengah Setelah keadaan berbalik apalagi saat pasukan RPKAD sudah tiba di Jateng Mayor Mulyono pun berusaha melarikan diri Boyolali jadi pilihannya untuk tempat sembunyi Gandhi Ramadan dalam skripsinya yang berjudul Peranan Sarwo Edi Wibowo dalam penumpasan gerakan 30 September tahun 1965 di Jakarta dan Jawa Tengah Menceritakan Pada tanggal 18 Oktober tahun 1965 Sebuah mobil jeep telah datang dan berhenti di depan rumah lurah Karanggeneng Karanggeneng sendiri adalah satu kelurahan yang ada di Boyolali Tidak lama setelah itu, dari dalam mobil turun seorang pria berbaju kecoklatan dengan wajah ditutupi sapu tangan Selain itu bagian kepala di atas mata dan kaki kanannya dibalut menggunakan kain Ketika itu salah satu anggota polisi lalu lintas Brigadir polisi Sarimin yang rumahnya ada di depan rumah lurah tersebut melihat itu semua Brigadir polisi Sarimin melihat langsung pria mencurigakan itu masuk ke dalam rumah lurah yang diketahui bernama Citro Sudarmo Brigadir polisi Sarimin juga melihat ada empat orang yang mengawalnya pria tersebut Salah satu dari yang mengawal dilihatnya menyerahkan tas yang dibawa ke dalam rumah Setelah itu keempat pengawal tersebut kembali ke mobil Lalu mobil tersebut kembali bergerak meninggalkan rumah lurah Karena curiga, brigadir polisi Sarimin segera melaporkan yang barusan dilihatnya kepada atasannya Sarimin yakin jika orang berbaju coklat dengan muka ditutupi sapu tangan itu adalah gembong G30S yang lagi dicari Sarimin melaporkan itu semua kepada komandan polisi resort Boyolali Kompol R. Suyoto Setelah itu kompol Suyoto langsung menuju ke pos polisi militer Boyolali Bersama dengan Telda Satinum Kompol Suyoto menghadap komandan distrik militer 0724 Lalu melaporkan semuanya kepada Dandim Dapat laporan seperti itu Tak menunggu lama Dandim 0724 memerintahkan agar dilakukan operasi penangkapan Maka operasi penangkapan pun dilakukan Sebanyak enam anggota polisi militer Boyolali dikerahkan Dalam operasi penangkapan itu Juga ikut lima anggota RPKAD dan sembilan anggota kepolisian Ketika digerebek Benar saja orang yang dicurigai itu ada dalam rumah Dia ternyata adalah Mayor Mulyono Perwira pendukung G30 SPKI yang sedang diburu Ketika disergap Mayor Mulyono sedang tertidur Sementara pemilik rumah yakni Lurah Karanggeneng Citro Sudarmo tidak ada di dalam rumah Diketahui dia rupanya sudah pergi ke Solo Dalam penangkapan Mayor Mulyono ditemukan barang bukti berupa tas yang berisi pakaian Sepucuk pistol FN-46 dengan 30 butir peluru Surat-surat dan uang 25 ribu rupiah Setelah itu Mayor Mulyono langsung digelandang ke pos polisi militer Kelak setelah diajukan ke Mahkamah Militer Luar Biasa di Yogyakarta Mayor Mulyono difonis hukuman mati Mayor Mulyono mati dieksekusi regu tembak Masuk units di pakaian Mayor Mulyono Mayor Mulyono íveis Jager Ma就到 HFUBA Audem Im guardians law